Kita belajar matematika itu sangat dekat dengan dunia engineering. Setelah saya masuk di ITB, saya belajar terus matematika, apalagi saya ngambil teknik sipil. Jadi sangat banyak sekali ilmu matematika yang dipakai. Selain itu ada sedikit ilmu statistik. Belakangan ini ternyata dari dua hal itu cukup memberikan bahan bagaimana saya bekerja atau berkecimpung dengan dua tool itu tadi. Pertama matematika, yang kedua statistik. Matematika menjadi tool bagi saya untuk bisa pergi kemana-mana. Kira-kira itu. Sebagai inginir. Dimana hampir semua alat yang dipakai untuk menganalisa sesuatu, semuanya dipormulasikan secara matematis. Selain hal itu, belajar juga statistik yang memformulasikan ketidaktentuan yang kita dapatkan di alam raya ini. Termasuk juga mungkin tadi saya terkesima sekali dengan presentasi DKKAA yang menekankan kepada aspek pengembangan manusia untuk langsung terjun dalam dunia real dari aspek yang kita dapatkan di kuliah, ataupun di sekolah, atau di bangku kelas. Baik teoritis, sehingga kita bisa merasakan terpakainya ilmu yang kita dapatkan berada di masyarakat. Begitupun ketika saya bekerja di perusahaan, hal yang sama. Jadi sebuah perusahaan bagi saya adalah realisasi dari apa yang kita dapatkan ketika saya kuliah. Tetapi tadi di DKKN ada aspek lain, yaitu bisa berwirausaha itu sudah more advance daripada yang saya dapatkan. di-appreciate dan saya bangga dengan yang ada di Etlangga. Jadi maaf sebelumnya saya tidak begitu banyak tahu tentang Etlangga, sehingga bahan ini pun juga cukup. Tapi saya coba agar related kepada apa yang adik-adik pikirkan, apa yang adik-adik dapatkan di kuliah. Baiklah, tadi introduce-nya di mana cukup poinnya cukup bisa didapat, bahwa bekal dari kuliah, yaitu matematik dan statistik yang saya dapatkan, itu dua tool yang bisa membuat saya kemana-mana. Selain hal itu, yaitu tentu kita akan berkomunikasi dengan manusia selama kita kerja, dimanapun, baik komunikasi dalam hubungan sesama manusia, ataupun juga dalam kerja. karena pesawat ini di bahasanya adalah bahasa Inggris di mana-mana, hampir yang saya dapatkan ketika di Jerman, ada bahasa Jermannya, tetapi semua komunikasi internasional memakai bahasa Inggris, sehingga kemampuan berbahasa adalah bukan yang sekundari, tetapi hal yang utama dalam mengembangkan karir kita. Karena di situ kita akan berinteraksi baik secara daily communication dengan sesama pekerjaan atau lain-lain, ataupun juga related kepada apa yang kita provide, apa yang kita persembahkan hasil karya kita, baik itu terhadap perusahaan ataupun juga terhadap customer. itu dua, itu hal yang sangat penting. Agenda hari ini, baiklah ini hanya satu hal saya akan mixkan, agendanya yaitu apa saja struktur yang ada di pesawat. Fungsi struktur itu seperti apa, kira-kira gitu lah. Karena ini bahan sebetulnya bahan buat teman-teman yang ada di ITB. Tapi saya jabarkan apa itu struktur dan apa itu fungsinya. Dengan kelas ini, mudah-mudahan ada yang memahami bisnis di bagian struktur analis, kira-kira gitu. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa provide dari hal ini dan persembahkan kepada customer. Customer yang dimaksud adalah, jadi dalam dunia kerja, customer itu bisa saja kita hasilkan produk itu kepada approval yang dalam hal ini adalah authority gitu. Inilah hasil karya kita supaya di-approve dan siap untuk di-produk, itu bisa semuanya. Jadi aspek customer itu banyak sekali. Bukan hanya customer dalam pengertian pembeli dari pesawat. Baiklah, ITB lah pesawat. Mungkin yang lain sudah menerangkan apa itu bagian-bagian dari pesawat. Kalau adik-adik belajar, dalam dunia struktur ini ada tiga hal utama, basic gitu ya, dari dasar. Hampir melihat struktur itu, satu, struktur itu ada fungsinya. Yang kedua ada form, ada bentuknya. Yang ketiga, fix bentuknya itu. Jadi tiga F. Hampir semua filosofi dari struktur yang dibuat, bahkan kalau kita lihat pohon ya, pohon kelapa, ada daunnya, ada ranting, bukan kelapa, bukan ranting, ada batangnya gitu ya. Nah di situ ada bentuk-bentuk yang sama Allah diciptakan memang bentuknya seperti itu. Ada seratnya di dalamnya, dan lain sebagainya. Secara struktur kita melihat itulah bentuk yang fix, yang sesuai dengan fungsinya. Begitu juga dalam pesawat, ada sayap wing, ada puslas, ada di sini ada bagian til belakang, di mana sayap ini adalah untuk memberikan gaya ke atas supaya pesawat itu tetap terbang. Adapun puslasnya adalah tempat apapun, termasuk kita, passenger, ataupun juga barang-barang yang kita bawa, itu disimpannya di situ. Jadi tujuan yang lain adalah membawa, memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain, tempatnya adalah di puslas, di mana di situ ada sistem yang membawa, sistemnya yaitu kita buat wingnya sebagai alat untuk pesawat itu bisa terbang, ada engine yang mendorong pesawat itu bisa berjalan, ada stabilizer. Stabilizer itu fungsinya adalah untuk menstabilkan gaya-gaya yang ada di dalam pesawat itu sendiri. Secara baik dari sisi fungsi, bentuk, atau bagaimana kita memfiskan stabilizer itu sendiri. Dan yang lainnya ada kontrol, yaitu ada flap, eleron, kontrol supaya pesawat bisa belok, bisa naik ke atas, bisa turun, ada elevator, itu bisa naikkan, ada radar, bisa membelokkan juga. Nah itu papat atau assembly yang dibuat agar pesawat itu berfungsi dengan baik ketika membawa barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan medianya yaitu udara. Nah lebih detil lagi kita lihat ada huslas, yaitu bodinya sendiri, tempat membawa orang atau barang. Jadi didesain emang seperti itu di dalamnya. jelas dari sini kita tahu bahwa kalau ada barang atau orang, tentu ada kursi atau tempat-tempat untuk menyimpan barang. Dan tempat-tempat itu harus disimpan di atau harus di-attach, harus di-attach, di-attach itu apa ya, disambung atau disambung ke bagian fuslas itu sendiri. Nah bagian atasnya adalah bisa untuk orang atau barang, ada pun bagian bawahnya adalah untuk barang. hal-hal yang lain, disini fungsi-fungsi yang lainnya, fungsi tadi diceritakan bahwa struktur itu ada bentuk, ada fungsi, ada hal yang harus difikskan di dalamnya. Nah disini ada fungsi-fungsi dari fuslas itu sendiri, dimana bagian-bagiannya akan mentransferkan beban dari satu tempat ke tempat lain, beban dari pesenjernya, dari penumpangnya, atau dari kargonya, dari barang-barangnya. Ada juga window, kepentingan window ini adalah estetika saja, sebetulnya, dimana orang bisa enjoy, melihat pemandangan, ada pun fungsi-fungsi strukturalnya, tidak ada, ini hanya estetika. Untuk pesawat kargo, biasanya tidak ada window-nya, ataupun juga window-nya ditutup. di pelawang. Nah inilah sayap ya, di sayap itu ada bagian-bagian, sayap itu mirip kalau kita lihat apa ya, dalam sehari-hari. Ya sayap burung gitu, sayap burung. Kalau sayap burung ada boomnya, yaitu tulang burung, tulang dari burung itu dari badan sampai ke ujungnya, dan di tulangnya dan dagingnya ada bulu-bulunya. Nah di sini dibuat karena tidak burung itu barang yang paling cempurna dari sisi pesawat. Nah dibuatlah sayap wing. Sayap wing ini di dalamnya hollow ya, jadi tidak masif dengan maksud satu yaitu agak ringan strukturnya, yang kedua lebih optimum dalam mendesain beratnya sehingga ada bagian-bagian yang didesain sesuai dengan fungsinya. Contohnya di sini ada yang disebut spar, ada yang di depan, spar itu apa ya namanya, tahu gelagar di di jembatan, di jembatan itu ada yang memanjang, ada yang melintang, gitu ya. Nah yang memanjang itu dari satu ujung ke ujung yang lain disebutnya gelegar memanjang, gitu. Nah ini karena sayap ini ditempelinnya ke badan, bukan satu tempat, ke satu tempat sehingga si spar, si spar boomnya ditempelin dan dia apa itu ya, sampai hangin bahasa umumnya apa nih ya, antilever, apa ya bahasa umumnya. Jadi menggantung gitu, menggantung, difikskan ke badannya. Nah, agar dia cukup kuat dan cukup mampu membawa ini didesain sama arsitekturnya, arsitektur pesawat, berapa luasnya, bagaimana tingginya dan panjangnya berapa, itu ada di wilayah arsitektur. Tetapi secara umum, adalah ada spar atau boom yang menahan utama, yang mentransferkan dari beban dari wing. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Boleh, kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi ada spar boom, ada pun skin adalah untuk meng-cover seluruh wing, sehingga beban angin itu menekan kepada skinnya dan ditransferkan kepada spar. Di situ skinnya menerima beban dan mampu mentransferkan seluruhnya. Ada pun rib, rib itu adalah seperti jembatan kecil. Antara satu adalah spar yang depan dan spar yang boom, spar boom yang belakang, itu disambung dengan rib-rib. Rib itu kalau bukan ribnya binatang, ribnya yang ada di dada. Ini rib dalam pengertian penggunaannya seperti menjembatani dua dua struktur utama yaitu spar boom yang ada di depan dan ada yang di belakang. itu dari fungsinya. Begitu juga ada yang namanya tadi stabilizer bentuk stabilizer dari wing itu sendiri. Ada yang namanya horizontal, ada yang namanya vertical. Sama bentuk strukturnya ada spar, dua spar, ada rib, ada skill. Yang general aja. Nah disini kita lihat disini ada tempat duduk ada kargo bagaimana disimpan terus ada stobin untuk nyimpan semua barang-barang yang dibawa ke kabin. Garis besarnya itu. selain itu banyak detil-detil yang sangat kompleks di dalam pesawat. Strukturnya sangat kompleks. Ini ada namanya flap. Flap itu dipakai kalau pesawat untuk memperbesar daya angkat dari pesawat yang ada di wing. jadi dengan adanya flap area dari wing lebih besar sehingga mengangkat pesawatnya lebih besar. Nah itu flap kalau naik pesawat itu ketika mau tick off ini flapnya dikeluarin biar area untuk pesawat naik ini menjadi besar dan daya angkatnya lebih tinggi. Nah ini gerakan-gerakan ini sangat menarik. Di sini ada engine ya engine banyak sekali park di dalamnya sangat complicated ada landing gear tempat kita landing disini pun juga ada sistem bagaimana landing buka tutup ada juga kokpit banyak sekali instrumen di dalamnya dan di dalam bodi pesawat juga ada pipa pipa banyak ada ada kalau orang mesin ada valve ada aktuator dan lain sebagainya banyak ada juga ini untuk kontrol elektrik antena kamera dan lain sebagainya jadi alat-alat elektrik ini ada mekanical alat-alat mekanical nah itu semua kalau orang struktur itu semua dibilangnya struktur itu kenapa dibilang struktur inilah dia kenapa dibilang struktur tadi dilihat bahwa bahwa orang struktur itu melihat setiap ada bentuk ada fungsinya dan bagaimana dibuatkan bentuk dan fungsinya itu sangat dekat dengan beban yang ada pada struktur itu pemainya ini landing gear ada roda rodanya harus muter kalau segi 4 gimana wah gak bisa muter nah disini ada friksi kalau muter ada friksi friksinya gimana bannya harus tebalnya seperti apa requirement bannya seperti apa sehingga menahan energi friksi yang sangat besar bisa ngerem selain itu pun juga ketika landing beban dinamiknya itu besar jadi getaran nah itu pun juga disini banyak sekali elektrik banyak sekali wiring ada aktuator ada banyak sekali fuel lain nah terus juga kontrol-kontrol yang untuk ban itu sendiri ada sensor nah semua barang-barang yang kecil-kecil itu harus kuat bila ada beban dinamik nah hal itu semua perlu diketahui jadi environment-nya harus diketahui karena environment itulah yang jadi beban bagi part-part yang ada yang akan kita evaluasi yang akan kita analisis review nah tadi udah diceritakan ya struktur itu ada ada fuslas ada semi monokok itu ada monokok kalau dilihat tanki gitu ya tanki apa tanki gas gitu nah itu monokok kalau semi monokok itu seperti tadi jadi ada part-part yang tidak fully bebannya di beban di dalamnya di cover sama monokok tapi ada sharing tadi ada frame-nya ada skin-nya gitu ya nah ada sharing beban ada juga beam floor-nya ya untuk untuk nyipen tempat duduk ini ada hollow beam ada wing vertical horizontal nah ini bracket-bracket nih join-join untuk nyimpen-nyimpen semua equipment yang akan ditempelkan di pesawat banyak sekali ekonominya ada mechanical hydraulic piping ducting electrical dan lain sebagainya selain itu pun juga ada namanya cargo handling fitting-fitting untuk untuk nyimpen cargo jadi cargo itu di warping ditutup sama net net-nya di clamping ke badannya pesawat dengan fitting-fitting handling-handling selain itu juga ada ground support ada tool dan handling equipment nah jadi itu semua itu semua ada bebannya itu semua ada bebannya ya hal itu jadi setiap setiap barang yang disimpen di pesawat itu punya beban kalau kita lihat setiap barang punya berat kalau gravitasinya G kita gravitasi ya ingat ada gravitasinya 1G jadi bebannya adalah masa kali 1G itu rumus Newton jadi seperti itu emang di pesawat itu ada yang 9G ada yang 8G ada yang 1,5 itu semua di di cek nah melihat hal itu pesawat pesawat ini hampir semuanya terbebani dan harus kuat selama pesawat itu hidup sampai umur pesawat itu di scrap gitu ya ada 20 tahun ada yang 30 tahun kalau komersial 20 tahun itu udah puas sekali kalau pesawat-pesawat militer 30 tahun karena jarang dipakai militer jarang jarang serbang jarang apa umurnya bisa malah ada yang pesawat nggak diproduksi lagi tapi masih dipakai oleh militer jadi pesawat militer umurnya bisa lebih lama bisa 50 malah ketika saya di Philadelphia ada pesawat yang dibuatnya sebelum saya lahir dan pesawat itu masih dipakai oleh angkatan udaranya Jepang saya di Philadelphia banyak terlibat di di pesawat-pesawat militer itu itu pesawat jadi begini pesawat itu dalam life-nya bisa diganti-ganti di dalamnya pesawatnya bisa diganti terus ada yang rusak bisa diperbaiki terus selain itu pun juga bisa dibodifikasi gitu ya nah untuk hal itu semua pekerjaan sebagai struktur analis bukan hanya pada waktu mendesain pesawat tetapi sampai pesawat itu terbang sampai dia tidak dipakai lagi itu pekerjaannya seperti itu jadi bisa bekerja di industri pesawat bisa bekerja di airliner gitu ya di Garuda dimana bisa bekerja di konsultan bisa di bekerja di supplier supplier part itu sendiri sampai lifetimenya bisa itulah tugas dari struktur analis jadi sangat kritikal sangat kadang-kadang kita gak bisa tidur gitu ya apakah analisis kita cukup baik atau tidak kira-kira itu sangat kritikal belum selain itu pun juga pressure dari customer pingin cepat delivery pingin cepat ada pesawat yang grounded di Irian karena hantam burung perbaiki kalau airliner Garudanya pingin cepat perbaikinya tapi ini ada di Irian nah seorang struktur analis pergi ke Irian lihat oh seperti ini perbaiki di Irian ada toolnya apa untuk memperbaiki kalau gak ada tool dibawa dari Jakarta atau dari mana itu pekerjaannya seperti itu penuh pressure-nya banyak besar dan critical nah jadi itu dari wilayah kerjanya ada pun alat atau tool yang dipakai untuk menganalisa ya itu tadi sama kalau orang mekanikal di jurusan mekanikal sudah paham atau disipil sudah paham ya tetapi secara umum adalah kita melihat bagaimana struktur itu dianalisi dianalisa dianalisa secara umum terhadap beban-beban environment yang ada ada pun pada masa kini tool ini sangat 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 canggih ya sangat canggih dan kalau saya bilang periode saya ini periode ilmu struktur Perang Dunia Kedua kira-kira gitu nah periode sekarang periode struktur dengan simulasi jadi penuh dengan perhitungan-perhitungan yang berada di komputer mensimulasikan analisa mensimulasikan bebannya sendiri terus dan berbagai tipe analisisnya hampir semua komputer selain itu pun kecepatan analisanya kecepatan analisanya jauh lebih cepat dari jaman-jaman ketika saya yang pertama kali bekerja jadi sudah sangat advance dan kedepannya struktur analis ini akan sangat komplikatif sehingga mahasiswa yang berada yang belajar di mekanikal atau di sitil harus punya talenta matematik talenta menggunakan tool atau skill terhadap pemakaian tool toolnya sendiri berbagai macam dan ke depan makin berkembang ketika saya dulu toolnya itu hanya satu yang namanya Nastran sekarang sudah banyak sekali dan alat-alatnya pun juga sudah beredar di mana-mana baik itu yang mahal ataupun juga yang murah jadi periode kini adalah periode di mana komputerisasi sangat mendominasi belum lagi terhadap produksinya jadi kita mendesain sesuatu dengan simulasi komputeris setelah itu juga diproduksi dengan 3D printing itu adalah masa depan yang dekat sekali dengan alatnya tool-tool yang itu tadi kita jangan lupa pemilihan material dalam pesawat itu yang di utamakan adalah ringan salah satu kriterianya sehingga dan juga cost untuk produksinya tadi disinggung yaitulah 3D printing adalah salah satu untuk meredus cost dan juga material-material yang terbuang jadi kalau adik-adik jago-jago di 3D printing ini saatnya untuk membuat model-model detail yang unik karena disitu akan belajar bagaimana memproduksi sesuatu dan part itu adalah kuat untuk diterapkan dan juga reliable ketika diintegrasikan dengan yang lain ya disini struktur analisis job bukan hanya pada waktu desain jadi juga pada waktu produksi kenapa diproduksi karena dalam membuat pesawat itu banyak sekali hal-hal yang bukan penyimpang ada gap memasang satu part dengan part-part yang lain untuk integrasi itu ada gap-gap nya gap-gap nya itu bervariasi jaraknya nah itu harus dihitung ketika real menghadapi produksi dengan real teknis yang ada nah disitu terus bekerja di fleet support yaitu ketika pesawat sudah dijual banyak sekali repair dan modifikasinya pesawat itu lima tahun sekali pesawat-pesawat yang elit-elit kebanyakan dirubah interiornya nah itu pun juga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan karena merubah interior akan merubah struktur dan beban yang ada di dalamnya termasuk koneksi-koneksi kepada sutur utama pesawat inilah beban pesawat dan lingkungannya seperti ini tadi sudah diobrolkan nah ini digambarkan seperti ini beban-beban dari pesawat terhadap wing ini ilustrasi saja bagaimana seseorang memodelkan sesuatu memodelkan beban nah nanti pun juga sama ketika bekerja model beban seperti apa gitu ya dan sekarang sudah canggih sekali alatnya sudah computerized nah ini di beban orang atau kargo di dalam floor itu tadi seperti ini ini kalau kita lihat kalau orang-orang struktur ini paham namanya ini adalah kurva ini adalah kurva bending itu apa ya bending aduh saya sulit berangin bahasanya jadi ketika jauh dari sayap bebannya kecil yang ada di bodinya ini tetapi ketika dekat dengan sayap bebannya besar kenapa karena sayap ini pengimbang dari beban-beban passenger dan car kira-kira nah ini ketika landing begitu digambarkan orang-orang struktur anis itu harus menggambarkan harus mampu menggambarkan beban itu seperti apa dimana tempatnya arahnya kemana gitu ya karena dari situ kita memulai untuk mengetahui beban ke dalam di dalam part-part yang ada di sekitar itu di dalam kabin ada pressure ya untuk pesawat yang terutama gitu ya yang diproduksi oleh Boeing ada juga pesawat-pesawat kecil yang tidak punya pressure jadi ini sangat penting diketahui bahwa kabin ada beban pesawat banyak sekali kalau dilihat tadi tipe-tipe beban ada dari angin ada dari kabin ada ada dari fuel yang tanknya ada thermal ada bad impact ada beban dinamik ketika landing ada apa ya kalau di si pilot nih pilot mau menerbangkan itu ada setirnya nah itu pun juga beban-beban filter tersebut jadi perhitungan kira-kira itu ada kalau kita lihat secara garis besarnya di interior dan ini ada beban ekselerasi tadi jadi beban gravitasi ya ekselerasi ada thermal nah di pesawat kok ada earthquake ada earthquake ketika pesawat itu lagi grounding ketika di grounding ada kabel kabelnya ditempelin ke wing di grounding ke ke tanah gitu ya ada alatnya ketika terjadi earthquake seperti apa jadi semua diperhitungkan nah bagi orang struktur ini hal bahwa struktur itu selalu harus kuat terhadap beban ya beban-beban dan efekan yang ada nah harus kuatnya apa jadi harus ada hari kita harus mengetahui material dan kekuatannya itu sendiri baik kekuatan dari secara utuh material ada juga kekuatan yang diakibatkan karena geometri kita lihat pesawat ini tipis-tipis kan tadi ada skin tipis ada ya itu maskin ya ada ada tadi ada rib ya rib itu tipis-tipis nah itu kekuatannya tidak hanya dengan material tetapi dari bentuknya itu sendiri itu membedakan kekuatan-kekuatannya jadi ada kekuatan dari yang dites materialnya sendiri ada kekuatan karena material dan bentuk dari strukturnya gitu ya dan itu kalau bentuk material dan bentuknya itu rata-rata kekuatannya dites rata-rata jadi hasil dari terutama karena baku inilah materialnya ada metalik ya terutama yang paling terkenal aluminium ada komposit ada ceramic rubber itu sangat sedikit nah ini yang paling populer bagaimana melihat sebuah bagi orang struktur ini melihat sebuah material material ini kalau terjadi strain strain itu adalah perubahan dekorumasi dengan stressnya dari material nah ini paling populer ini aluminium seperti ini kalau steel ini seperti itu ya nah ini orang struktur sangat paham sekali terhadap stress strain curve ini yang menandakan ujung daripada kurva ini adalah kekuatan terbesar kekuatan breakingnya kekuatan failurenya tapi ini adalah untuk material bukan untuk apa tadi bukan kekuatan dari material dan bentuk dari structure seperti skin yang tipis seperti apa kekuatannya bukan berdasarkan ini dites aja nah kalau ini material property materialnya itu sendiri bukan bentuk nah kita menghitung di struktur biasanya begini allowable terhadap yang tadi kekuatannya dibandingkan dengan bebannya dikurangi satu nah minimumnya margin ini adalah 0 itu paling minimum gak boleh kurang kalau kurang dari 0 itu harus ditambah geometrinya tambahin kalau ada yang kurang gak akan diterima sama authority pesawat itu dianggap punya limitasi kekuatannya jadi dianggap tidak kuat selama hidupnya nah metodanya tadi udah disinggung ya yang meskipun di tempat kuliah diajarkan metoda-metoda klasikal itu sangat penting karena memberikan intuisi kepada engineer bagaimana perilaku dari structure bila dibebani kita tidak langsung percaya kepada komputasi karena kita harus cek dengan hand analisis dan intuisi kita sebagai seorang engineer tetapi sekali lagi pada kondisi sekarang computation analisis itu mendominasi di seluruh pekerjaan struktur baik pesawat ataupun juga non-pesawat sehingga mahasiswa yang akan terjun di dunia struktur skill terhadap komputasi itu wajib metode analisis ini saya ada limitasinya jadi setiap metode itu ini semua pendekatan bukan sesuatu yang meskipun kita tadi hitungannya margin of city minimum 0 tetapi itu adalah pendekatan pertama terhadap perkuatan bila itu meragukan dan segala atau reliability-nya atau belum pernah kita membuat pesawat belum melakukan apa-apa historically tidak ada segala macamnya pekerjaan menganalisa itu adalah backup saja fungsinya tetapi bila kita membuat pesawatnya sudah banyak sudah historically tidak ada masalah dengan metode yang telah digunakan nah metode yang dipakai itu bisa dibakukan bisa reliable itu garis besar dari limitasinya nah pekerjaannya pekerjaan orang struktur itu adalah sizing baik itu pasal desain ataupun juga pasal ketika ada repair ada modifikasi dan segala macamnya nah hal yang paling penting bagi orang struktur itu adalah tadi kita tahu yaitu ada beban kemana beban itu larinya seperti kita punya kita lihat wing dari wing itu larinya ke fuslas gitu ya nah itu harus dipahami termasuk benda-benda yang kecil pun juga dari mana bebannya di mana tempat beban itu berada mana groundingnya atau supportnya itu harus didefinisikan dan semua kalau belajar vektor itu harus vektorize gitu jadi arah-arahnya kemana gitu ya itu dibuat karena itu skill yang yang wajib bagi orang struktur ini contohnya ini ditulis ya ini digambarkan ini tempat ini tempat sit diatasnya bebannya rata dari orang gitu ya ini yang ke fuslasnya ujung-ujung kanan ujung kiri terus ini bagian yang bawah disini ada tiang ke atas ini ada beban seperti ini harus digambarkan hingga kita ketika ketika kita oh saya mau pakai finite element model kita tahu oh arah gayanya ini ke sana arah gayanya ke sini ada bending seperti apa gitu ya nah ini rumus umum bahwa sebuah struktur pesawat pesawat itu tadi ada ada beban di wing ada beban di fuslas ke bawah ada wing yang ke atas ada horizontal stabilizer ada vertical stabilizer nah kalau dijumlakan gaya-gayanya itu harus nol dan juga momennya nol jadi ini rumus umum yang dipakai untuk seluruh jenis struktur apapun ketika kita tahu struktur kita tahu beban karena kita mau menghitung itu bukan beban luar kita mau gaya-gaya di dalam gaya-gaya di dalam itu bukan gayanya yaitu tegangannya berapa atau streamnya berapa itu tujuan dari analisis ada kategorikan nah ini yang paling penting di pesawat itu karena pesawat itu tipis ya kita harus tahu mengkategorikan determine structure dan inter minute structure ini kalau dalam bahasa Indonesia apa ya struktur tertentu dan tidak tertentu itu artinya gini struktur tertentu itu struktur yang mudah sekali dihitung kira-kira gitu struktur tertentu sulit dihitungnya dan itu harus punya metode lain dan kebanyakan kalau sekarang sudah pakai finite element kalau struktur tertentu hand analysis yang ada di textbook itu banyak dipakai kenapa ini harus diketahui karena karena pesawat itu yaitu tadi tipis ada ada bagian-bagian di pesawat terutama di bagian antara jadi struktur yang ada di antara fuslas dan wing nah itu bagiannya tipis-tipis bagiannya tipis dan itu banyak yang mudah sekali deformasinya jadi biarpun wing itu begini mudah dihitung gitu ya mudah dihitung nyampe sama tangan bisa tetapi bagian di dalamnya antara wing ini distribusinya sangat rumit sekali jadi di dalamnya struktur yang tidak tertentu itu finite element model dan kita harus tahu perilakunya itu ya dan itulah apa kesulitannya dalam analisis pesawat ada juga pakai FEM tapi ingat pakai FEM itu antara teori kita bikin FEM biasanya yang simple dulu FEM-nya cocokan dengan teorinya cukup dekat udah pakai lah ya jadi enggak usah bikin FEM terus tapi tidak melihat apa tidak melihat contoh simple nah ini contohnya ada ini aktuator nih aktuator dibebani banyak ini dipakai untuk landing gear untuk buka pintunya landing gear pakai ini untuk landing gear supaya retrack ke bawah gitu ini sama aktuator nah aktuatornya ditekan ini ketika ditekan si aktuator ini akan melengkung ya akan melengkung nah melengkungnya itu sulit dihitung karena sulit dihitung masuknya indeterminate ya itu saja proses analisis proses nah ini yang paling penting bagi mahasiswa yang baru masuk kepada ke sebuah industri di engineering dimanapun research existing information itu penting sekali dulu ketika di IPTN itu ada lulusan dari semarang itu apa semarang universitas di semarang apa namanya saya lupa lagi di penegoro oh iya di penegoro betul-betul di penegoro undip betul ya undip sama sekali noang besar terhadap struktur apalagi struktur pesawat kebetulan saya sudah duluan masuk di PTN akhirnya saya kasihkan satu buku tebal jadi bukunya textbook utamanya engineer pesawat tugasnya selama enam bulan baca buku itu itu saya juga jadi tidak bekerja baca buku itu tapi dikasih tahu kamu bacanya ini 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 selesai membaca bilang selesai membaca bilang itu itu namanya memperkenalkan tool yang dipakai ketika sudah mengenal tool yang akan dipakai bagaimana tool itu rumusnya menganalisanya seperti apa termasuk kalau mau pakai B&LM seperti apa nah itu adalah termasuk research existing information jadi mengenal disitu satu bertanya sama senior itu wajib minta guidance sama senior itu wajib terus mencari mentor itu juga wajib jadi disitu kunci dari kesuksesan seorang engineer kalau sudah itu karena engineer ini seperti seperti nyupir lah kira-kira gitu ya nyupir motor sudah sudah ekspor ya bisa ngebut lah di jalan tahu segala macamnya tentang isi di dalam motor ataupun juga mobil nah ini hal semua ini semua understand problem klasifikasi dari tadi problemnya dimana ada di wing apa problemnya gitu ya oh problemnya boltnya hilang oh kalau bolt hilang apa bebannya kemana gitu seperti itu atau boltnya patah kemana gitu ya ataupun juga mau memasang 3 bolt 4 bolt dan segala macam kira-kira gitu nah itu semua paham itu klasifikasikan analisisnya seperti itu tadi wah ini udah ada nih buku cara analisisnya udah pakai kalau gak ada ya tanya itu itu cara yang paling jitu baik itu di IPTN ataupun juga di Boeing karena tanpa research pada existing information kita akan lama beradaptasi dengan kultur tempat kita bekerja dan itu tentu akan menyulitkan karir kita sendiri hmm selecting internal method ya itu termasuk ya nah setiap industri punya guideline-nya dalam dalam metode analisa karena mereka punya research sendiri punya metode sendiri punya kultur sendiri dan unik satu sama lain saya bekerja di Boeing tidak bisa semua tool yang di Boeing bisa dipakai di tempat yang lain begitu juga saya ketika bekerja di UK di Airbus gak semua yang ketika di PTN bisa dipakai disitu ketika di Jerman juga begitu ketika di Jerman malah senior saya kamu hanya buku ini yang dipakai udah gitu aja jadi jadi masing-masing orang punya judgment engineering based on experience based on kulturnya ya kayak gitu ya jadi saya mixkan ini kayaknya static analysis jadi ini tipe-tipe analisis pesawat ada static analisis ada durability durability itu kemampuan dari static analisis kita what apa enggak gitu ya terhadap beban yang paling besar dari 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 part itu kejadiannya mungkin hanya beberapa second lah buat semuanya enggak beban yang terbesar itu enggak sampai satu menit begitu kalau dalam kurva kurva kalau kita simpen seteringginya empat gitu udah setelah itu hilang lagi tetapi requirement dari government harus dihitung meskipun dalam waktu yang sangat pendek padahal kalau padahal kalau kita ingat kalau kita dipukul gitu sama orang mungkin hanya di daerah dengan cepat hanya daerah ini saja tetapi kalau kalau sangat besar dan cukup lambat kaki kita akan merasakan nah begitu juga dibeban kalau hanya sebentar hanya di daerah situ saja tetapi daerah yang lain tidak nah ada juga durability ada damage toleran nah ini pesawat itu boleh damage tetapi dalam punya toleransi sehingga bisa terbang dan ketika mendarat bisa diperbaiki satu nah ini finite elemen adalah yang harus bisa harus dipakai ini yang paling dari semua analisis itu ini sangat penting harus dibuktikan dengan testing jadi testing belajar juga bagaimana ngetes sesuatu gitu ya material dari mulai testing yang kecil assembly sampai seluruh pesawat nah ini ada tiga form fit and function producibility durability safety dan reliability begitulah orang struktur bekerja tidak semua 100% kita harus menganalisa tetapi akhirnya yang paling menentukan adalah testing kalau kita sudah analisa ternyata di tes ada kegagalan kita harus renggalkan dan manfaat dari testing adalah kita tahu weakness dari struktur itu strongnya dari struktur itu dan weaknessnya proses ini proses testing adalah lesson learn yang paling mahal dan bila kita melakukan testing terhadap sesuatu keep data testing itu jangan dijual kemana-mana karena itu rahasia dan sangat berhangat kira-kira itu yang bisa ini terakhir semua semua yang kita lakukan harus didekumentasikan semua data yang kita punyai itulah data yang sangat berharga karena setiap perusahaan punya kultur sendiri dan itu harganya mahal dokumen itu harga mahal jangan sampai di lempar kemana-mana data itu karena kita harus menghargai data karena itu adalah hasil karya kita baiklah itu kira-kira kalau pusing gak apa-apalah kita mau berosah jadi dari hal itu semua bagaimana kita punya ilmu dan bagaimana kita bisa bekerja di mana-mana pada intinya tadi garis besarnya mirip seperti driver kita bisa drive dengan 6 bulan atau 1 tahun insyaallah kita bisa mengendarai seumur kita hidup oke silahkan kalau ada pertanyaan ya terima kasih Pak Cecep ini luar biasa terima kasih